Bismillahirrahmanirrahim Malam hari ini kita sudah lagi masuk pada kajian kita tentang makasih dusyariah atau keismauan-keismauan hukum Islam Dan diantaranya kemarin telah kita sampaikan Satu adalah diantaranya yaitu berhubungan dengan masalah harta Karena salah satu dari tujuan syarihan adalah membeli harta Membeli harta disini bukan saja supaya harta kita tidak kurang, tidak hilang dan siapa yang mencuri dihukum Demikian pula dalam mencarinya harus secara sah yaitu halal Tetapi ada beberapa hal lain yang perlu kita kaji Karena berhubungan dengan harta Ada nilainya ada kebelian-kelebihan dan ada kekurangan-kekurangan Ada bila dilihat dari segi positifnya juga ada dilihat dari segi negatifnya Semua urusan itu berdasarkan tujuan Dan juga tentang bagaimana cara memperolehnya Jadi memperolehnya itu apakah benar-benar dibenarkan oleh syara Atau memang dilarang oleh syara Dengan demikian Bisa saja dalam hubungan dengan harta kita memperoleh pahala yang lebih besar Dan bisa saja kita mendapat dosa yang lebih besar Tempatnya kalau yang positif ke syurga Yang negatifnya ke neraka Yang perlu kita ketahui untuk dikembangkan Dimantapkan baik saya dan kaum muslimin sekalian Bahwa dalam hubungan dengan harta ini Sebenarnya banyak segi positifnya Nah diantaranya dengan harta adalah bisa kita melakukan Banyak amal Kegiatan ibadah Baik ibadah kurdu seperti naik haji Membayar sakan Memberi sedekah Dan juga bermacam-macam ibadah lain Seperti berkorban Hakikah Dan lain-lain Yang jelas harta adalah mampu menjawab banyak masalah Maka karenanya dari segi ini Bahwa kita Dimungkinkan banyak memperlih Menerima Balasan baik Fahala Selama dilakukan Ikhlas Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana itu Kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan Ekonomi Kepedulian masyarakat kepada harta Itu harus Dibangkitkan Harus diangkat Harus disosialisasikan Nah karena Jangan dianggap Melalui harta akan melahirkan masalah Bahkan banyak masalah Ketika orang tidak ada harta Akan timbul berbagai Hal-hal negatif Hal negatif tentu saja Kita sudah sama maklum Bisa saja mencuri Dan Lain sebagainya Bahkan pada gilirannya Kita tidak bisa Memperbanyak amal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jamai yang berbahagia Maka karena itu Agama kita sebenarnya Sangat peka bidang ini Kalau Diusahakan dengan benar Tapi yang perlu digarisbawahi Positif dalam bidang harta Bukan berarti positif dalam bidang dunia Kebaikan dari dunia Karena tidak ada sebuah ayat pun Hadis pun Ia membangga-banggakan dunia Tapi harta dengan dunia itu Harus dipilah Karena harta adalah Alat perjuangan Kantaratul Islam Permodalan Perbendaharaan Islam Dan kita juga sudah melihat Dan kita juga sudah melihat pada praktek Masa Rasulullah SAW Bahkan kita sudah sama maklum Orang yang tidak peduli kepada bidang Saudara kita yang miskin Tidak peduli kegiatan sosial Ini dianggap kita adalah pendustak agama Apakah kau ingin ketahui Bahwa Orang yang mendustakan agama Tidak percaya kepada agama Atau istilah lain Bukan orang beragama Ini memang Sangat tegas Sangat tegas kalau disebut Dengan bukan orang beragama Karena yukat ibu bidin Tidak percaya agama Berarti orang tidak beragama Itulah orang yang membiarkan Anak yatim Dan tidak peduli kepada Makanan orang miskin Membiarkan anak yatim Baik pemeliharaan Mendidih dan semuanya Demikian pula Tentang kebutuhan hidupnya Makanannya Maka karenanya Kalau kita tidak ada perhatian Dalam bidang ini Tentu saja adalah sebuah ancaman berat Dari Allah SWT Karena kita dianggap Belum sebenarnya Telah beragama dengan baik Pernah kami ceritakan Apakah disini ada tempat lain Pernah para mubalek Yang khusus menerangkan Ayat ini berkali-kali Sehingga orang bosan mendengarnya Apa ayat itu Itu saja Maka ketika ditanya Kenapa Maka dijawabnya adalah Karena realisasi di tengah Masyarakat belum nampak Artinya masih banyak Orang miskin Masih banyak anak yatim Yang tidak terurus Dan sebagainya Maka karenanya Jemaah yang berbahagia Tidaklah berlebih-lebihan Kalau kita sekarang Memperhatikan hal ini Menggugah Semua kaum muslimin Untuk timbul Kegiatan-kegiatan Bidang ekonomi ini Meskipun kita tentu Harus menjaga Hal-hal yang Positifnya Yang harus Menghindari Degi positifnya Degi negatifnya Jemaah yang berbahagia Dalam kaitan ini Mungkin Sekarang ini Ada timbul Kesadaran Dari beberapa Pakar Ahli Baik bidang ekonomi Peduli bidang agama Yang telah membuat Kerjasama Iaitu Untuk Memberi Kesadaran kita Insaf Wakaf seribu Ini mungkin akan Sudah Dilekreasikan Tapi belum Dijabarkan Lebihlah janjut Karena Suasana Bank ini Masih Sedang Penyesuaian Dengan sistem Syariah di Aceh Semua bank itu Sudah Kembali ke Bank syariah Islam Maka Penyesuaian ini Memulakan waktu Dan ini sudah Akan dimulai InsyaAllah Intinya bahawa Orang sadar Kalau Wakaf seribu itu Sangat enteng Ini dimulai Dan dengan demikian Banyak orang yang Bisa Siap Siap Dalam hal kecil Mungkin akan Mendorong Untuk bekerja Yang lebih besar Nantinya Jadi seribu Ini Dikaitkan Dengan pegawai Bank Ini ada Berapa ribu Di Aceh Kemudian Nasabah Bank Dan semuanya Tidak hanya Ditetapkan Dibubankan Tapi atas Persetujuan Persetujuan Apakah setuju Satu hari Kami potong Satu ribu Maka Dijawab Dalam Pernyataannya Setuju Maka Setiap Bulan itu Dipotong Tiga puluh ribu Satu ribu Apakah Setiap hari Nanti Diatur oleh Pegawai yang Khusus Bidang ini Maka Dengan demikian Karena Kesadaran Banyak orang Tapi sedikit Maka Yang sedikit Itulah Yang akan Menjadi Bukit Dengan Isilah Popular Sekarang Popular Kita ketahui Dengan demikian Bisa dikali Kalau Lima puluh Lima ribu Nasabah Dengan Pegawai Dipotong Satu ribu Sudah Lima juta Satu hari Sebulan Seratus Lima puluh Juta Apalagi Memang Saya rasa Pegawai Tidak 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 Mengapa Kalau Ditambah Dua ribu Bahkan Mungkin Pegawai-pegawai Yang Toki-toki Atau Nasabah Bank Yang Penghasilan Banyak Setuju Kadang-kadang Bisa Sepuluh Sepuluh Ribu Satu hari Ini Berapa Dan InsyaAllah Diusahakan Dana itu Khususus Di Dialokasikan Kepada Kepentingan Rakyat Miskin Terutama Masalah Masalah Pertanian Pertanakan Yang Disini Tentu Adalah Sangat Berpeluang Dengan Demikian Rakyatnya Akan Makmur Amalnya Akan Banyak Dan Nasib Orang Aceh Sudah Berubah Nasib Orang Aceh Kan Kita Kan Malu Sekarang Bahawa Aceh Ini Adalah Daerah Termiskin Di Sumatera Mungkin Kalau Dikait-kaitkan Dengan Daerah Lain Bagaimana Jadi Ini Sangat Malu Bahkan Kami Pernah Bertanya Bukankah Orang Aceh Ini Kaya Ardul Aisy Kita Atuminal Jannah Tanah Aceh Adalah Sepotong Tanah Surga Makmur Dalam Semua Hal Tidak Ada Kurang Apapun Kecuali Apakah Masalah SDM Kejururan Dan Sebagainya Ini Merupakan Tabian Manusia Jadi Dijawab Bukan Karena Orang Aceh Ini Lebih Suka Meminta Bantu Atau Dengan Istilah Lain Meminta Minta Contoh Misalnya Pemerintah Menetapkan Apakah BLE Bantuan Langsung BLT Bantuan Langsung Dunai Jadi Ini Yang Dibantu Sebenarnya Orang Miskin Tapi Semua Orang Minta Supaya Bisa Dibantu Maka Akhirnya Ada Kampung Yang Justru Semuanya Harus Ada Akhirnya Banyaklah Orang Miskin Jadi Dengan Demikian Bisa Dipergeran Miskin Yang Ada Di Aceh Adalah Atas Permintaan Orang Aceh Sendiri Atas Kehendak Orang Aceh Sendiri Jadi Kurang Menghargai Orang-orang Yang Miskin Lainnya Jadi Harus Sama Dan Sebagainya Ini Dua Pertama-tama Tidak Suka Menyumbang Maka Itulah Yang disebut Dalam Ceramah Kemarin Kita Suka Meminta Maka Ketika Suka Meminta Maka Tidak Pernah Berubah Nasib Kita Seperti Itu Selama-lamanya Man Fataha Baba Mas Fatah Allah Baba Fakrin Orang Yang Selalu Meminta Maka Nasib Tetap Seperti Itu Maka Bisa Saja Nasib Orang Aceh Tetap Nomor Satu Yang Miskin Karena Budaya Ini Adalah Belum Kita Robah Sebenarnya Kalau prinsip Islam Itu Harus Ada Toleransi Kasih sayang Kepada Orang Yang Lain Siapa Yang Layak Menerima Jatah Orang Miskin Maka Orang Itulah Yang Diberi Didahulukan Sedangkan Kita Yang Sudah Mampu Sedikit Kita Sabar Dan Kita Memberikan Kepada Saudara Kita Bahkan Kalau Masa Rasulullah Itu Orang Lebih Mengutamakan Saudaranya Daripada Dirinya Sendiri Walaupun Dirinya Sendiri Dalam Keadaan Khasasah Terbatas Sempit Ini Tradisi Yang Dilah Ditanamkan Oleh Rasulullah S.A.W Maka Dengan Demikian Jamahim Berbahagia Tentu Saja Perlu Kita Merubah Menset Sekarang Merubah Pola Pikir Merubah Pola Pikir Sesuai Dengan Pertunjuk Agama Apa Pertunjuk Agama Alladhinahum Apa Fi Amwalihim Hakkum Ma'lum Lissairi Wal Mahlum Wal Ma'rum Wal Ma'rum Itu pada Harta kita Ada Harta orang Lain Yang Membutuhkan Dan ada Orang Yang memang Sangat Membutuhkan Mahlum Mahlum Di sini Adalah Orang Yang memang Butuhkan Tapi Tidak Meminta Dia Menjaga Harga Diri Tapi Itu Juga Mendapat Jatah Dari Agama Kita Jamah Yang Berbahagia Maka Dalam Hal Ini Menset Yang Perlu Kita Bina Apa Pola Pikir Kita Apa Yang Pertama Kita Kita Harus Yakin Bahawa Harta Atau Rizki Itu Adalah Dari Allah Milih Allah Dan Allah Sangat Kaya Tidak Terbatas Misalnya Banyak Orang Yang Meminta Semuanya Diberikan Tidak Pernah Habis Harta Allah Karena Dunia Ini Adalah Milih Allah Allah Dan Allah Tempat Berhajat Tempat Meminta Jadi Dengan Demikian Landasan Akidah Inilah Bahawa Kita Sebagai Agama Allah Agama Ini Adalah Milih Allah Dalam Bidang Harta Juga Diatur Oleh Allah Diberikan Oleh Allah Ada Yang Kadang-kadang Diberi Lumayan Ada Yang Terbatas Dan Sebagainya Jadi Dengan Demikian Jaman Berbahagia Sengaja Kami Angkat Problem Ini Karena Kami Sangat Yakin Bahwa Kalau Hal ini Belum Berubah Kita Tidak Pernah Beranjak Dari Daerah Miskin Kepada Daerah Yang Makmur Maka Ini Bertentangan Dengan Sejarah Masa Lama Masa Lama Adalah Suka Membantu Dan Sebagainya Dan Sampai Sekarang Tetapi Masalahnya Sekarang Kita Jangankan Membantu Orang Lain Sesama Kita Sendiri Masih Menderita Barangkali Kami Ingin Mencoba Memberi Contoh Yang Terjadi Di Malaysia Di Malaysia Itu Memang Upaya Memberdayakan Miskin Ini Luar Biasa Ada Namanya Darul Kifayah Ini Untuk Orang Miskin Yang Kedua Ada IPB Ketika Kami Datang Ke IPB Di Malaysia Saya Pikir IPB Bandung IPB Bogor IPB Bogor Rupanya Makna IPB Di Sana Institut Pemberdayaan Baitalmal Jadi Dana Baitalmal Itu Diupayakan Untuk Membangun Kader-kader Yang Mandiri Intervener Intervener Ini Adalah Orang-orang Yang Bakat Bisnis Dilatih Dengan Berbagai Bidang Yang Dimungkinkan Maka Sehingga Lahirlah Kader-kader Yang Dulunya Berada Di Rumah Miskin Sekarang Bahkan Dia Sudah Membangun Rumah Miskin Hal Ini Kami Lihat Ada Seorang Yang Naik Mobil Maka Diterangkan Itulah Mahasiswa Alumni Dari Sekolah Ini Dia Sudah Ditelepon Untuk Membawa Bantuan Kepada Fakir Miskin Maka Di Aceh Yang Sudah Ada Betulmal Dan Sebagainya Maka Upaya Ini Perlu Digalakkan Bahkan Kami Pernah Memberi Saran Karena Saya Salah Seorang Pegawas Pengawas Betulmal DPS DPS Artinya Dewan Pengawas Syariah Jadi Kami Sarankan Supaya Orang-orang Dayah Itu Diberdayakan Ekonominya Jadi Pemberdayaan Dana Pemberdayaan Dayah Sehingga Ditanya Orang Kenapa Diberikan Diberikan Kepada Dayah Sedangkan Dayah Orang Tidak Suka Bekerja Atau Dengan Istilah Lain Tidak Suka Berusaha Dan Sebagainya Maka Inilah Diperkenalkan Sebelum Berkenalan Mungkin Ya Tidak Suka Tapi Kalau Sudah Dekat Nanti Justru Mereka Itu Lebih Terampil Dari Orang Lain Jadi Inilah Dialokasikan Dana Untuk Ini Jadi Dengan Demikian Jamaah Yang Berbahagia Upaya Upaya Kebangkitan Di Aceh Termasuk Dalam Bidah Ekonomi Ini Banyak Satu Satunya Dengan Banyaknya Dayah Dayah Yang Sekarang Sudah Bermacam Bentuk Dulunya Satu Bentuk Hanya Membaca Kitab Kuning Seperti Saya Dulu Membaca Kitab Kuning Saja Hanya Saja Saya Diberi Tugas Oleh Pimpinan Dayah Membangun Kooperasi Di Dayah Maka Alhamdulillah Kami Adalah Pendiri Kooperasi Pertama Dengan Abu Daud Di Pesantren Di Dayah Jadi Beliau Dan Pesantren Kita Dan Ini Awal Daripada Kooperasi Di Pesantren Di Indonesia Atau Di Dayah Di Aceh Jamai Yang berbahagia Dalam Kesempatan Ini Timbul Sebuah Pertanyaan Pertanyaannya Kami Kami Jam'u Jam'u Aula Minan Nak Jadi Pengertian Itu Harus Dikompromi Diletakkan Pada Tempatnya Kapan Kita harus Bekerja Mencari Nafkah Dan Apa Yang Dicarinya Apa Yang harus Dijaga Dan Kemana Saja Harta Itu Harus Diberikan Dan Sebagainya Dan Dorongan Untuk Memberi Membersedekah Itu Adalah Besar Sekali Dengan Demikian Dengan Meletakkan Sesuatu Pada Tempatnya Adalah Telah Menyelesaikan Itu Sebagai Solusinya Alhamlu Aula Minan Nakad Mempertentangkan Adalah Menghamal Artinya Meletakkan Pada Tempatnya Itu Lebih Utama Daripada Memilih Satu Saya Benci Kepada Harta Saya Senang Sekali Kepada Harta Ini Adalah Sesuatu Yang Salah Jadi Dengan Demikian Jamai Yang Berbahagia Maka Kalaulah Sekarang Orang-orang Sudah Mulai Bergerak Dalam Bidang Ekonomi Maka Bisa Diperkirakan Apalagi Kalau Didayah Ini Didayah Ini Yang Letaknya Di Desa-desa Dan Mereka Sudah Mulai Memperhatikan Usaha-usaha Rakyat Apa Menurut Likungannya Masing-masing Maka Ini Paling Cepat Bergerak Karena Mereka Berada Di Desa Dan Di Desa Itu Adalah Tempat Banyak Orang Yang Menetap Bahkan Kalau Kami Katakan Terus Terang Saya Sendiri Seperti Itu Orang Orang Pergi Kedaya Umumnya Karena Ekonominya Kurang Jadi Dengan Demikian Sekaligus Kekurangan Ekonomi Bisa Belajar Untuk Mencarinya Dan Sisi yang lain Tujuan agama Juga Bisa Dikembangkan Dengan Sebaik-baiknya Maka Karenanya Jamai Yang Berbahagia Inilah Permasalahan Umat Sekarang Permasalahannya Adalah Ketinggalan Dalam Bidang Ekonomi Meskipun Ajaran Kita Tidak Seperti Itu Tidak Seperti Itu Kita Digerakkan Bahkan Kalau Masa Khalifah Umar Bin Khattab Tanah-tanah Yang Terlantar Itu Dijual Ada Tanah Ini Siapa Tanah Orang Tidak Tahu Berapa Lama Jadi Siapa Punya Orang Tidak Tahu Siapa Punya Maka Dijual Tanah Itu Yang Wangnya Diletakkan Di Betul Mal Diberdayakan Dan Orang Yang Membeli Kalau Tidak Yang Membeli Itu Diambil Ke Negara Jadi Artinya Tidak Ada Yang Terlantar Dengan Demikian Seolah-olah Agama Kita Ini Tidak Suka Banyak Menganggur Tidak Tanah Ada Tapi Tidak Dikerjakan Dan Sebagainya Ini Pertanda Bahwa Islam Itu Sangat Pekah Dalam Bidang Bidang Ekonomi Dalam Prinsip Ini Bahkan Kita Sudah Sama Maklum Orang Yang Tidak Bekerja Bisa Dicambuk Pada Masa Umar Ini Cambuk Sesuatu Hukuman Berat Maka Kenapa Dicambuk Karena Agama Kita Tidak Senang Orang Yang Tidak Ada Kerja Allah Bangat Benci Melihat Orang Yang Farid Yang Kosong Farid Kosong Farid Yang kosong Yaitu Yang Menganggur Tidak Ada Kegiatan Apa Kegiatannya Maka Karenanya Dalam Kesempatan Ini Tentu Saja Sepakatlah Semua Kita Mulailah Dengan Penuh Kesadaran Aceh Ini Harus Bangkit Dan Harus Diperlihatkan Pada Negara Kita Pemerintah Kita Bahwa Orang Aceh Ini Adalah Pelopor Bidang Ekonomi Bahkan Saya Sangat Kagum Ketika Ada Seorang Menteri Dulu Mengumumkan Sehingga Saya Heran Ketika Mengumumkan Itu Apakah Benar Bahwa Indonesia Dibiayi Oleh Aceh Sebanyak 75% Apakah Benar Ini Ini Terlepas Dari Apapun Mungkin Ada Hubungannya Dengan Gas Dengan PT Arun Dan Sebagainya Tapi Yang Menyampaikan Ini Adalah Menteri Pertahanan Maka Tentu Saja Ini Benar Ini Adalah Suatu Sumbangan Terbesar Rakyat Aceh Kenapa Karena Aceh Ini Adalah Memiki Kekayaan Maka Kekayaan Ini Harus Dicukuri Cara Mencukuri Apa Saja Yang Sudah Ada Ini Harus Dimampuatkan Dengan Sebaik Baiknya Dengan Demikian Tidak Lagi Kita Mendengar Apa Mendengar Ada-Ada Orang Yang Menderita Bahkan Kalau Kita Ke Desa Memang Sedih Sebenarnya Siapa Pemimpin Yang Memang Perlu Peduli Badan Ini Menggerakkan Seperti Masa Rasulullah Orang Yang Tidak Ada Orang Tua Belialah Sebagai Orang Tua Yang Tidak Ada Wang Belialah Yang Nanggung Dan Sebagainya Jadi Ini Adalah Semboyan Yang Diberikan Oleh Rasulullah Kepedulian Untuk Tidak Ada Orang Yang Miskin Maka Dengan Demikian Kedepan Harus Beberapa Gerakan Kami Suka Dalam Hal-hal Tidak Hanya Berpidato Berceramah Tetapi Apa Yang Bisa Dirobah Apa Yang Bisa Dikerjakan Apalagi Amal Yang Paling Besar Fahlanya Adalah Memperhatikan Nasi-nasib Orang Lain Supaya Tidak Lapar Supaya Tidak Susah Itu Fahla Yang Lebih Besar Bahkan Sudah Kami Terangkan Iaitu Fahlanya Lebih Baik Daripada Iyatikaf Sebulan Di Masjid Jadi Kalau Sebulan Di Masjid Ini Lama Sekali Tapi Memperhatikan Nasib Orang-orang Lemah Maka Harus Ada Upaya Bahkan Tidak Salah Masjid Sekarang Harus Dipungsikan Bukan Saja Tempat Ibadah Tetapi Juga Tempat Mempersatukan Umman Di Satu Sisi Dan Yang Kedua Tempat Pemberdayaan Ekonominya Ekonomi Di Masjid Bukan Berarti Berjualan Di Masjid Tetapi Artinya Memikirkan Nasib Saudara Kita Yang Belum Yang Belum Layak Hidupnya Jamai Yang Berbahagia Karena Sudah Sering Kami Sampaikan Untuk Apa Untuk Bangkit Dalam Bidang Ekonomi Jadi Sebenarnya Ada Sebuah Sebuah Anjuran Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Anjuran Itu Adalah Menerangkan Betapa Pentingnya Kita Peduli Kepada Orang Lain Bahkan Ini Dianggap Sebuah Amal Yang Baik Karena Dalam Setiap Pembicaraan Kita Omong Kita Dan Sebagainya Itu Tidak Berarti Kalau Bukan Arahnya Seperti Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ayat Al-Quran Disebutkan La khaira Fikasirimin Najwa Hum Illa Amara Disadaqah Au Ma'ruf Au Islahim Bainan Nas Tidak Ada Kebaikan Dalam Pada Kebanyakan Omong Orang Seperti Sekarang Ini Kalau Kita Membaca Omong Orang Youtube Dan Sebagainya Pusing Kita Hari Ini Sudah Meninggal Besok Sudah Hidup Lagi Entah Kenapa Beritanya Asal Sudah Tulis Jadi Saya Heran Seperti Bangsa Kita Ini Tidak Bermoral Lagi Tidak Tahu Etika Bagaimana Dalam Berbicara Bahkan Yang Lebih Sedih Lagi Orang Dewasa Orang Cerdas Seperti Baik Seperti Anak-anak Saling Menghujat Saling Menghina Yang Penghinaan Itu Sebenarnya Tidak Sepatutnya Keluar Dari Orang-orang Yang Beriman Dan Sebagainya Jadi Dengan Demikian Jamah Berbaya Diingatkan Tidak Ada Kebaikan Sama Sekali Dalam Apa Saja Yang Kita Mau Kecuali Mengajak Orang Untuk Bersodokah Mengajak Orang Untuk Berkorban Jadi Dengan Demikian Usaha Usaha Untuk Bangkit Peduli Kepada Kepentingan Kepentingan Agama Ini Sudah Saatnya Kami Melihat Juga Ada Beberapa Contoh Yang Memang Jamaah Kita Masyarakat Kita Bukanlah Orang Yang Tanud Yang Membangkang Tetapi Semuanya Adalah Ketika Agama Kita Bawa Dengan Benar Mereka Mengikuti Dengan Baik Maka Keren Sekarang Kita Tidak Perlu Ada Perbedaan Lagi Antara Sesama Kita Apa Yang Sudah Disepekati Mari Kita Lakukan Hal Hal Yang Belum Sepakat Mari Kita Berkompromi Mari Kita Saling Pengertian Dan Sebagainya Seperti Yang Diungkapkan Oleh Ulama Kedua Ulama Dunia Pak Yusuf Karadawi Beliau Menyatakan Kita Harus Saling Mendukung Sesuatu Yang Benar Tafak Dan Yang Sudah Disepekati Apa Yang Sudah Disepekati Itu Kita Harus Saling Mendukung Dan Yang Kedua Kita Bertoleransi Dalam Hal-hal Yang Belum Sepakat Mungkin Ada Berbeda Lebih Lebih Dalam Hubungan Ibadah Misalnya Jadi Ibadah Ini Ada Yang Berbeda Beda Biarlah Mereka Yang Berbeda Itu Mengamalkan Murug Keyakinannya Karena Yang Memberi Fahla Bukan Kita Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Amalnya Nanti Ditulis Dan Akan Dibalas Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Yang Lain Juga Apa Yang Perlu Dikerjakan Bersama Jadi Ini Juga Harus Yang Disupakati Supaya Kita Benar-benar Memperoleh Hasil Memperoleh Hasil Yang Hasilnya Dari Ada Upaya Persatuan Kekompakan Karena Saya Sangat Yakin Aceh Sekarang Membutuhkan Kekompakan Dengan Kekompakan Itu Akan Memudahkan Semua Cita-cita Karena Itu Jamah Dalam Ini Karena Sudah Waktunya Kami Sebagai Salah Seorang Masyarakat Yang Hanya Saja Pada Hari Ini Duduk Di Sini Jadi Tidak Lebih Adalah Dalam Rangka Mempersiapkan Diri Menghadapi Negeri Yang Paling Lama Yaitu Negeri Akhirat Yang Tidak Tidak Pernah Berakhir Halidi Nafiha Selama Lamanya Maka Karenanya Kita Sekarang Harus Bangun Memang Disebutkan Dalam Hadis Anasun Yaman Fantabahu Izamatu Memang Manusia Itu Suasana Tidur Baru Bangun Waktu Sudah Mati Artinya Apa Susah Menyadarkan Manusia Kapan Tidak Susah Lagi Kalau Sudah Mati Oh Kalau Sudah Mati Baru Sadar Rupanya Kesini Yang Kita Persiapkan Kalau Tidak Ada Berarti Sangat Rugi Bagi Orang Yang Beramal Berarti Menikmati Hasil Dari Amalnya Yang Sudah Dikerjakan Sekarang Demikianlah Mohon Maaf Dan Kami Dalam Kesempatan Ini Menyampaikan Juga Bahwa Kami Tidak Ada Niat Menyudutkan Sipulan Sipulin Kolompok Pulan Kolompok Pulin Kita Adalah Hamba Allah Yang Hamba Allah Ini Semuanya Dinilai Oleh Allah Bahkan Terus Terang Kalau Saya Tidak Ada Pendapat Biberadi Kalau Dalam Ceramah Apa Saja Adalah Tetap Berpedoman Kepada Pendapat Para Ulama Pendapat Para Ahli Dengan Demikian Kita Bertanggungjawabkanlah Kepada Yang Memberi Pendapat Sementara Kita Hanya Menyampaikannya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh